Halo sahabat trending youtube kembali dengan saya Dini Kali ini kita akan membahas tentang mengenal raja yang meratakan Puncak bukit demi membangun candi Borobudur.berikut ini pembahasannya tentang mengenal raja yang meratakan Puncak bukit demi membangun candi Borobudur Tapi sebelum menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengannya Agar nanti video baru dari channel trending youtube akan memberi tahu kamu kalau ada video baru Terima kasih selamat menonton Candi Borobudur jadi salah satu bangunan cagar budaya yang masuk ke ajaiban dunia Tetapi proses pembangunan candi termegah di Indonesia ini tak mudah Bahkan konon candi Borobudur yang dibuat dinasti Syailendra dari kerajaan Mataram Kunong Harus meratakan bukit untuk membuat candi ini Candi Borobudur dibangun oleh Syailendra Raja yang terkenal sebagai spesialis penakluk pegunungan Dalam buku Nusantara Sejarah Indonesia Karya Bernat H. M. Flega Raja Syailendra terkenal kerap membuat candi dan tempat suci yang dibangun di tempat-tempat tinggi atau perbukitan Hal itu konon yang menjadi penyebab sebutan Raja Pegunungan disematkan ke Syailendra Tak ada yang tahu kenapa sebutan Raja Pegunungan disematkan kepada Syailendra Namun karya-karya bangunan candi dan tempat suci yang dibangun di tempat-tempat tinggi atau perbukitan Konon menjadi penyebabnya Sang Raja yang terkenal dengan kesaktian dan kekuatannya berhasil membuat sebuah monumen kala itu yang terletak di utara Yogyakarta Ia membangun sebuah bangunan yang menutupi bagian atas sebuah bukit yang telah dibentuk menjadi serangkaian teras Lantai dan dinding penahannya ditutup dengan batu Menariknya dituliskan Flega Puncak bukit tersebut sengaja diratakan dan dengan demikian dibuat terlihat seperti atap rata sebuah bangunan besar Di pusat atap ini berdiri sebuah stupa yang berisi atau dikira berisi satu patung Buddha Di sekeliling stupa inti ini ada banyak stupa batu kecil berhias yang ada di dalamnya berisi patung-patung diani Buddha Dinding-dinding teras tertutup dengan pahatan Bangunannya yang begitu besar membuat sehingga konstruksinya diperkirakan menghabiskan waktu paling tidak 10 tahun pembuatan Di bangunan candi juga terdapat relief ukiran-ukiran yang sangat jelas mengikuti modal tertentu yang dibawa dari India Setiap set relief itu menggambarkan cerita yang berkaitan dengan tradisi Buddha dan sumber-sumber literer yang juga datang dari India Tak kurang dari 400 patung dan 1.400 pahatan relief menghiasi dinding-dinding teras Pahatan-pahatan itu adalah buku teks mengenai ajaran Mahayana yang tertulis di batu Dinding terbawah candi itu menggambarkan cerita-cerita mengerikan tentang neraka dan penderitaan hidup di luar keselamatan Selanjutnya Buddha datang sebagai juru selamat dan dalam bentuk seekor gajah putih mendekati calon ibunya Ia dilahirkan sebagai pangeran Siddhartha yang juga disebutkan Gautama Dia adalah anak ratu Maya dan sejak lahir sudah punya kemampuan seperti orang dewasa Sementara ada satu gambar di candi Borobudur hamba menggambarkan ratu Maya mencekal ekor gajah mati Dan melemparkan badan reksasa itu melewati tujuh tembok Singkat cerita, Borobudur ini menggambar keutamaan yang dipraktekan bodhisatwa dalam kehidupan-kehidupan sebelumnya Dan yang akan dipraktekan oleh bodhisatwa-bodhisatwa di masa depan Teras-teras candi diisi beragam pahatan dan dekorasi yang menunjukkan kenikmatan hidup dunia Dari kemegahan bangunan candi Borobudur terlihat jelas bagaimana Raja Sya'ilindra Pastilah penguasa yang sangat kaya dan kuat Sehingga mereka bisa membangun monumen sebesar dan sempurna layaknya candi Borobudur Apalagi dengan pernikahan putra Sya'ilindra bernama Samara Grawira dengan putri pewaris kerajaan Sriwijaya Kian menguatkan dari sisi perekonomian Alhasil dari penggabungan kekayaan Jawa dan Sumatera inilah membuat Sya'ilindra Tak kesulitan membangun sebuah bangunan yang begitu besar dan megah saat itu Bahkan hingga kini Nah itu tadi tentang mengenal Raja yang meratakan puncak bukit demi membangun candi Borobudur Buat sahabat trending Youtube apa pendapatmu dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini salam toleransi